Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tip, cara, atau alat-alat dan bahan-bahan untuk merakit kembali cas atas atau primary atas atau cas atas teman-temannya. Corona atas ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman ini. Ya, karena kebetulan hari ini kita baru habis mandi teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke tempat yang ada masih mau di servis teman-teman. Nah, sekarang saya sedikit berbagi tip perlengkapan-perlengkapan atau alat-alat dan bahan-bahan dan kemudian ukuran-ukuran corona stainlessnya teman-teman. Oke, kita langsung ke bahan-bahannya teman-teman. Let's go teman-teman. Ini ada Jerry. Jerry, Jerry, Jerry. Oke, di sini teman-teman yang saya maksud ya. Ini cas atas. Ya, saya nggak mau bahas ini dulu ya. Bahas ini dulu. Nah, di sini teman-teman bisa menyediakan sejenis apa lagi ini ya. Empat tusuk-tusuk gigi teman-teman ya. Macam kayu atau lidi teman-teman bisa runcingkan depannya begini ya. Satu, supaya nanti tidak mudah pada saat memasang di bagian ujung stunnya ini ya. Stun casnya ini teman-teman ya. Kemudian kedua, gampang juga pada saat gampang dilepas. Gampang memasukkan. Kemudian jenis, kalau jenis kayu seperti ini kita gunakan itu tidak melukai nanti corona stainlessnya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian teman-teman jangan lupa juga sediakan obeng ya pastinya ya. Obeng pastinya. Nah, kemudian kedua, teman-teman itu harus beli corona stainless yang ukuran 100 mm ya. Ukurannya teman-teman 0,100 ya atau 0,100 ya teman-teman. Terus, teman-teman juga harus beli memang stun coronanya yang kalaupun tidak ada yang original teman-teman. Setidaknya teman-teman beli yang kualitas bagus lah ya. Kualitas bagus, bagian sini, depan belakang. Terutama sebetulnya untuk bagian depan saja teman-teman. Karena di bagian sini nanti itu bakalan dipasangi besi untuk konektor dari bodi ya. Bodi mesin ke cas bawah ini untuk ngirim ke listrikannya teman-teman ya. Nah. Yang ketiga teman-teman juga boleh sediakan kopinya dulu. Sambil nyantai ya supaya tetap konsentrasi fresh. Ya kalau teman-teman penikmat surya gudang garam ya juga sediakan teman-teman ya. Supaya lebih semangat lagi, lebih fresh lagi, lebih santai lagi memasangnya teman-teman. Terlebih dahulu sebelum teman-teman memulainya, jangan lupa baca doa sesuai keyakinan masing-masing teman-teman. Nah. Kalau kita mau mengganti corona stand list ini teman-teman ya. Nah teman-teman itu harus melepas baut yang ada empat ya. Yang ada empat ini teman-teman. Oke sekarang kita lepas teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman. Oke. Teman-teman cari cara mudahnya kemudian tidak merusak ya. Bagaimana mudahnya ya teman-teman cari sendiri seperti apa teman-teman memposisikan alatnya ya. Atau corona atas ya. Atau primiri atas teman-teman. Nah. Jika bautnya teman-teman sudah terlepas, teman-teman melepas yang ini. Oke. Lepas mesinnya. Simpan. Kemudian teman-teman juga melepas di bagian yang satu ini. Ya. Caranya sama teman-teman ya. Diputar kiri teman-teman. Oke teman-teman. Seperti biasa lagi teman-teman. Kalau sudah selesai kita lepas saja. Kita angkat. Oke. Kembali lagi teman-teman. Jika posisinya sudah terlepas ya teman-teman ya. Terlepas besi-besinya. Nah. Langkah berikutnya teman-teman. Ini kan kebetulan pairnya sudah dilepas ya teman-teman. Coronanya ya. Kali corona ini pairnya. Sudah kita lepas. Dua-dua. Sudah kosong. Nah. Teman-teman harus melepas bautnya yang ini. Terserah teman-teman. Seumpama cuma mau mengganti bagian depan ya. Bisa dilepas juga bagian depan. Nah. Cuma ini saya memberikan contoh saja teman-teman ya. Ini. Ini sisa tiga. Ini kebetulan sudah dilepas talinya. Cuma saya memberikan contoh saja teman-teman ya. Nah. Sekarang kita lepas bautnya teman-teman. Bautnya di sini ada tiga. Tiga. Semuanya dilepas ya teman-teman. Semuanya dilepas. Oke. Sudah. Ini sudah tidak ada bautnya teman-teman. Tinggal dilepas saja. Nah. Begitupun bagian depan teman-teman harus melepasnya ya. Biasanya bautnya juga ada tiga. Ataupun dua ya. Cuma saya cukup satu saja yang saya lepas. Supaya tidak terlalu panjang videonya teman-teman ya. Nah. Buat teman-teman. Ketika yang bagian belakang itu yang diganti. Berarti nanti teman-teman harus melepas. Untuk setelan tadi coronanya teman-teman ya. Yang ini ya. Arus ini harus dilepas. Saya putar kiri teman-teman. Untuk melepasnya. Oke. Dua-duanya harus dilepas. Lalu teman-teman pindahin. Di tempat yang bagus. Ya. Atau di alat yang mau diganti. Nah. Biasanya. Kalau punyanya teman-teman itu masih kondisi original yang bawaan mesin. Itu ada lapisan plastiknya. Teman-teman. Plastiknya. Kayaknya sepertinya ini sudah dikerja karena tidak ada lapisan plastiknya teman-teman ya. Yang jelas. Orang luar itu memberikan sesuatu atau alat-alat di mesin fotokopi itu ada maksudnya. Ada manfaatnya teman-teman. Ada gunanya toh. Nah. Jadi teman-teman. Itu simpan. Teman-teman simpan. Nah. Lalu cara memasangnya jangan sampai salah teman-teman ya. Nanti cara memasangnya posisinya seperti ini. Di bawah. Nah. Setelah terlepas ya teman-teman pasang kembali ya. Ini kan enak teman-teman ya. Dilepas begini. Pasang kembali. Posisinya sama. Posisinya sama kan saja ya. Posisinya di bawah. Nah teman-teman tinggal kasih masuk lagi nih. Yang plastik. Yang tadi ini. Silo teman-teman. Yang ini teman-teman. Oke. Masuk. Kemudian dibaut ya. Jangan paksa kalau keras teman-teman. Berarti dia enggak pas di. Pas di railnya. Nanti naik sendiri dia kalau pas. Ya teman-teman paskan saja di. Lobangnya. Seperti ini. Nah. Ini enggak apa-apa kendor dulu atau mau kencang. Enggak apa-apa. Nanti kan. Apada saat mau menyetel. Bisa seperti ini. Oke. Seperti ini saja teman-teman ya. Nah. Kita pasang kembali teman-teman. Kita pasang kembali. Caranya seperti ini teman-teman. Nah. Sekarang. Teman-teman. Kasih baut. Kasih baut. Pasang bautnya. Ini dipasang lagi nih teman-teman. Teman-teman bautnya. Teman-teman bisa tetap bisa memasangnya semua. Tiga-tiganya. Oke. Oke. Nah. Gini teman-teman. Jadi. Katakanlah cukup yang satu ya teman-teman. Yang diganti ya. Saat ini yang saya ganti itu cuma satu. Di video ini ya. Kalaupun mau dua. Teman-teman juga harus pasang ya. Jangan lupa pasang. Kalau bagian konektor ini bisa dipasang duluan ya. Di sini teman-teman. Yang pegang nanti per korona. Koronanya. Tadi koronanya ya. Bisa di belakang dipasang. Atau bisa juga dipasang sebelum kita pasang rangkaiannya teman-teman. Nah. Setelah itu. Setelah teman-teman sudah longgari seperti ini. Ya. Itu tidak ada masalah longgar seperti ini. Longgar seperti ini teman-teman. Oke. Nah. Baru. Teman-teman. Bikin. Ini saya enggak pakai yang ini teman-teman. Supaya enggak rugi ya. Lumayan juga sih teman-teman. Buat beli surya 16. Dapat berapa bungkus ya. Jadi saya menyediakan yang bahan sudah putus teman-temannya. Atau korna standing yang sudah putus teman-teman. Oke. Kita lanjut teman-teman. Mana sudah ujungnya. Oke. Mana sudah. Oke. Kita cari ujung ini. Nah kebetulan ini kan sudah dibikinkan lubang teman-teman ya. Nah teman-teman bisa nanti kalau enggak punya. Ini kan kondisi belum punya lubang ya. Kalau kita menggunakan ini. Nah teman-teman itu bisa menggunakan yang beginian. Bikin lubang ya. Caranya seperti kasih begini saja. Kasih melingkar teman-teman ya. Ujungnya dipegang. Baru diputar-putar ini teman-teman ya. Sampai kalau teman-teman merasa kuat. Atau 10 putaran lah. Semakin panjang putarannya. Kalau itu padat itu semakin kuat juga teman-teman. Nah. Ketika teman-teman sudah membentuk lubang. Ya. Setan untuk disetar awalnya. Seperti ini teman-teman. Kalau tadi gue bikin. Ya. Itu-itu. Itu sudah. Gakus sekali. Gakus sekali dia teman-teman. Ini kita mau berbagi ilmu ini. Supaya teman-teman. Teman-teman wajib bisa. Terutama para pengusaha coffee center ya. Khususnya para pemula. Itu wajib tahu. Cara-cara gampang. Atau cara-cara ringan. Memasang sendiri. Atau membuat sendiri. Merakit sendiri. Seperti itu teman-teman. Supaya apa? Supaya mengurangi pendanaan teman-teman. Ya tidak tahu bikin, Pak. Ini cuma saya empas lagi. Oke. Jadi. Teman-teman. Kalau sudah terbentuk ya. Lobang seperti ini. Jadi ingat. Perhatikan buat teman-teman. Jadi ingat ya. Ini saya empasan tadi ini, Mas. Kita harus memulai. Ini kan seharusnya ada di pinggir ini teman-teman. Kalau posisinya teman-teman seperti ini ya. Teman-teman harus memulai dari bagian sini. Oke teman-teman. Harus memulai bagian sini. Kenapa seperti itu teman-teman? Supaya nanti dia pas mentok di ujung bagian sini. Tempat nanti terakhir, paling terakhir. Untuk penyetelan di bagian baut ini teman-teman. Jadi kalau saya posisi tidak balik ya. Posisi seperti ini di mesin. Berarti dia posisi sebelah kanan teman-temannya. Posisi sini ya. Kalau saya balik seperti ini teman-teman. Berarti posisi sebelah kiri. Tempat start awal ya. Penempatan stand awal teman-teman. Oke let's go. Banyak pacot teman-teman. Misalnya sudah mau 8 menit. Ini contoh saja mungkin saya akan sekitar 3 kali atau 4 kali. Langsung nanti ke pengikat saja teman-teman. Supaya tidak terlalu panjang videonya teman-teman. Karena lagian pula juga sudah ada di videoku yang sebelumnya. Cuma remang-remang teman-teman. Ya maklum masih happy jadul teman dulu. Oke. Jadi perhatikan teman-teman itu harus start dari awal. Karena kebetulan ini patah ya. Kita start dari yang adanya saja teman-teman. Kemudian ini ya sorry teman-teman. Ini karena memang tidak ada jenis lapisan besinya. Teman-teman juga jangan lupa pasang seperti besi yang lempengan ini. Kenapa itu? Supaya nanti tidak mudah konslet teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita start saja. Oke. Ini sudah masuk ya teman-teman. Nah seperti ini. Di ujungnya. Ini diputar-putar saja teman-teman. Nah di ujungnya teman-teman ambil alat yang saya sudah siapkan. Yang teman-teman sudah siapkan. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Lalu teman-teman itu tindis bagian ujung. Dulu. Nah seperti ini. Dulu teman-teman. Tak kasih lihat teman-teman. Nah itu tindis bagian ujungnya teman-teman ya. Lihatan nggak teman-teman? Oke. Nah. Itu jangan dilepas dulu sebelum betul-betul lepas di tengahnya teman-teman ya. Seperti ini ya. Saya kasih lihat lagi teman-teman. Nah. Sebelum pas di ini ya. Nggak perlu lihat. Oke. Kalau sudah pas begini baru itu nanti yang alat itu dilepas teman-teman. Seperti itu. Lalu kemudian putar lagi teman-teman. Putar lagi. Tarik. Ini kan posisi kendol gitu teman-teman. Bisa di setel nantinya teman-teman. Oke. Nah. Kemudian. Ini kan sudah jelas selah-selahnya teman-teman ya. Pas kan di selah-selahnya. Supaya nanti rapi. Supaya nanti rapi teman-teman. Nggak kelihatan. Supaya rapi. Ini kursi ku juga mundur-mundur teman-teman. Nah. Setelah sampai lagi di ujung sini. Di ujung sini. Teman-teman gunakan lagi alat yang ini untuk menekannya. Tekan. Baru kasih masuk teman-teman ya. Seperti ini. Ini sudah masuk lagi teman-teman. Mudah enteng dan gampang teman-teman. Lagi pula juga ini kuat kok teman-teman. Nggak seperti tali. Corona yang bawah itu. Oke. Putar. Selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Cuma saya mau langkai supaya cepat nanti di bagian setelahnya teman-teman. Oke. Ini baru. Pokoknya teman-teman lakukan seperti itu terus ya. Lepaskan dulu di yandunya. Di stunnya. Nah ini. Lepaskan ya teman-teman. Susah ya teman-teman. Nggak ada pegang kamera teman-teman. Seperti ini. Ini ya. Nanti masukkan lagi. Kalau saya nggak perlu pakai kayu sebetulnya teman-teman. Kalau kukunya teman-teman itu panjang. Nah ini sudah masuk. Kemudian putar lagi teman-teman. Akan lebih aman dia kita menggunakan kayu ini. Ini nggak perlu saya lanjutin sampai selesai teman-teman. Supaya cepat ya. Nggak terlalu lama videonya. Cuma caranya seperti itu. Oke. Lakukan lagi sampai masuk di stunnya. Atau saya langkai saja dulu lagi teman-teman ya. Supaya kita langsung ke posisi penyetelannya teman-teman. Ini video terlalu panjang sudah teman-teman. Nanti HPku sudah nggak muat memorinya teman-teman. Aduh. Ini patah. Sudah lembek ya teman-teman. Nah. Oke. Katakanlah ini paling terakhir ya teman-teman. Paling terakhir ya. Paling samping. Nah. Upayakan. Ini. Tali Corona ini. Itu berakhir di posisi bagian samping ini. Bagian-bagian sampingnya teman-teman. Saya mau tunjukin teman-teman. Bagian samping yang ini. Yang di luar. Jangan di sini. Takutnya begitu sering keluar masuk-keluar masuk. Dia putus teman-teman. Jadi upayakan bagian pinggir. Ya. Bagian pinggir ini. Oke. Nah. Kemudian. Teman-teman itu longgari baut yang bagian. Bagian ini. Untuk kancingan ya. Ini teman-teman. Ya. Mana sih tadi. Ambilin. Biasanya besi-besi-besi yang ini teman-teman. Itu menggunakan macam. Apa lagi ya. Macam. Bukan sepi sih. Tapi lapisannya teman-temannya. Supaya nanti. Nanti yang dililit. Dililit. Ujung tali Corona-nya. Corona stainlessnya ini teman-teman. Posisi di bawahnya. Bukan di posisi di bawah. Bautnya ini ya. Bukan. Supaya apa. Supaya tidak gampang putus. Nah. Karena ini putar kanan teman-teman. Teman-teman tinggal jepit saja begini. Biasanya tinggal dijepit. Tahan ya. Jangan. Putar kanan. Jangan. Jangan. Mutar kanan. Mutar kiri saja. Sambil ditahan. Karena kalau mutar kanan. Nanti teman-teman. Mencanginya dia putus. Kita putar. Kasih begini saja teman-teman. Tidak perlu satu putaran. Kita kasih di sampingnya saja. Kasih di sampingnya saja. Tali Corona-nya. Itu tidak bakalan. Putus teman-teman. Karena dia cuma dijepit. Baru teman-teman itu. Kasih. Kencang bautnya. Cara memutuskannya ini. Ya. Teman-teman cukup gunakan. Cutter ya. Gunakan cutter atau gunting. Tapi kalau gunting tidak rapat teman-teman. Gunakan cutter ya. Gunakan cutter ya. Pas kan rapatkan di baut itu teman-teman. Coba. Ambil ditahan. Nah. Seperti ini. Jangan terlalu panjang ujungnya teman-teman. Supaya nanti. Tidak. Tidak nyentuh ke yang lain lah. Nah. Ini kan pendek sekali nih teman-teman. Ujungnya tidak terlalu kelihatan. Ya ini. Nah. Setelah ini selesai. Teman-teman setelah ininya selesai. Mengeramnya ya. Ini saya langkah-langkahi teman-teman. Supaya tidak terlalu lama videonya ya. Nah. Setelah itu. Singkat cerita ini teman-teman. Ceritanya ini. Anggaplah. Sudah selesai sampai di samping sini ya. Nah. Baru teman-teman itu. Bautnya agak dikencangangi ya. Yang bagian belakang ya. Putar kanan dikit. Ya. Putar kanan dikit. Saya sudah dapat bautnya teman-teman. Ini saya sudah dapat bautnya ya. Untuk setelannya teman-teman. Kita pasang dulu. Kita pakai ubing. Kerja beginian teman-teman harus nyantai ya. Kalau teman-teman perokok ya harus merokok. Supaya konsentrasi. Ini tidak lengket. Ubing-ubing jelek ini teman-teman. Ubing-ubingnya Pak Bos. Ya upayakan baut ini. Sampai ini lurus teman-temannya. Bagian ini lurus ya. Ini masih ada selanya. Jadi kita tambahin lagi teman-teman. Sedikit teman-teman. Yang terlalu kencang teman-teman. Nanti. Teman-teman ini baut bagian belakang ini. Pantatnya ini. Teman-teman. Tusuk ya. Baru diputar. Putar kanan. Yang terlalu kencang ya. Supaya tidak putus. Nah setelah sudah teman-teman ini kencangi. Itu diurut-turut sedikit teman-teman ya. Diurut-turut sedikit. Supaya seimbang kekencangannya. Ini sudah kencang teman-teman. Cuma ini tidak full. Tidak full. Ini sebagai sampel saja ya. Contoh buat teman-teman para pengguna mesin fotopopi. Nah. Ini sudah kencang sekali teman-teman ya. Baru setelah ini kencang. Mentok. Menurut teman-teman itu kencang ya. Dirabas saja kekencangannya. Kalau sudah kiri kanannya ini kencang. Nah teman-teman baru ini kencangi. Paten ya teman-teman. Ini kencangi saja. Kencangi. Ketiga-tiganya dikencangi teman-teman. Oke. Ini sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah kencang sekali teman-teman. Ya. Sudah kencang. Nah ini sudah bunyi-bunyi nih. Sudah bunyi teman-teman. Oke. Jadi. Saya minta maaf jika tadi ini teman-teman tidak sampai pull dari sini. Sampai ke samping ya. Karena ini sebagai contoh saja. Karena ada beberapa komentar. Saya lihat juga di video yang pernah saya pasang beginian. Merakit yang cas atas teman-teman itu minta dibuatkan ulang. Karena kurang terang. Iya. Saya akui memang kurang terang teman-teman. Karena saya bikinnya di tempat remang-remang. Ya. Ape jadul. Kala itu teman-teman. Nah. Caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan tutorial ini. Channel ini. Itu bisa berkembang ya. Dan tentunya videonya tetap bisa berguna. Bermanfaat buat teman-teman. Para pengguna mesin fotokopi. Khususnya para pemula. Ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Nah. Buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini. Dukung channel Dirayuris New. Ya. Supaya tetap aktif. Tetap semangat. Membuat dan berbagi. Tutorial service. Ataupun merakit. Rangkaian-rangkaian mesin fotokopi. Teman-teman ya. Nah. Satu lagi pesan saya. Buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Khususnya para pemula. Mulailah. Belajar. Sedikit demi sedikit. Ya. Berproses. Bertahap. Supaya. Masalah-masalah yang ringan. Teman-teman. Kayak satu ya. Cara mengganti spong roll. Kemudian cara menyetel spong rollnya. Memasang karet pick up-nya. Tiver fit-nya. Kemudian cara memasang tali corona teman-teman. Ya. Itu teman-teman harus belajar ya. Supaya lebih meminimalisir pendanaan teman-teman. Ya. Insya Allah saya siap membantu dengan lewat konten. Ya. Kita berteman ya teman-teman ya. Lewat konten. Nah. Harapan saya buat teman-teman semua. Khususnya para pemula. Atau teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe. Supaya nanti teman-teman tetap bisa mengikuti video-video terbaru saya teman-teman. Nah. Buat teman-teman yang sampai saat ini mendukung channel ini. Bantu channel ini untuk di share. Ya. Dibagi ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi yang lain ya. Supaya mereka juga tahu yang bagaimana cara menyerpis, cara memasang yang ringan-ringannya saja dulu teman-teman ya. Saya dulu awalnya nggak bisa teman-teman. Tapi karena kebiasaan sering melihat ya. Kan banyak sekarang enak teman-teman. Sudah dipasilitasi oleh pihak Youtube ya. Luar biasa. Tinggal hanya bagaimana teman-teman mau belajar ya. Saya rasa yakin bahwa teman-teman itu akan bisa. Intinya yang penting hati-hati harus teliti kalau kerja mesin fotokopi ya. Karena semua rangkaian komponennya itu kan bisa dikata juga sensitif teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap harus bersepada dan hati-hati. Dan semangat untuk bisa. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye.